Pemirsa warga desa Ngaul kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Jambi dihebohkan dengan penemuan ular sanca sepanjang 7 meter yang hendak masuk ke dalam rumah. Warga sebelumnya sempat kesulitan namun ular yang cukup besar tersebut akhirnya berhasil dilumpuhkan. Ular sepanjang 7 meter ditemukan warga dengan kondisi setengah dari badannya sudah masuk ke dalam pintu rumah warga di desa Ngaul. Panik melihat ular sanca berukuran besar tersebut, pemilik rumah akhirnya memanggil warga lainnya untuk menangkap dan mengevakuasi ular sanca dari pintu rumah. Meski telah berhasil ditangkap, namun warga sempat kesulitan lantaran ular sanca sangat besar dan terus memberontak. Setelah diikat bagian mulutnya ular, kemudian berhasil dimasukkan ke dalam karung. Menurut warga, penemuan ular sanca ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya warga pernah menemukan ular sanca tengah memangsa hewan ternak warga. Ular sanca ini rencana akan diberikan kepada warga. Yang bersedia mempeliharanya, hingga Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA datang untuk menjemputnya. Kontributor BTV, Nanang Farurozi melaporkan dari Kabupaten Merangin. Alara Jenga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa.